Intro Pada hari ini kita tahu grafik tabel seperti tanda yang tertulis Kemudian yang tanyakan berapa panjang kelas Panjang kelas bisa kita peroleh dengan keti atas dikurangi keti bawah Kita bisa mengambil untuk melakukan penyelesaian Kita bisa mengambil misalnya kita ambil kelas yang pertama Yaitu pada interval 42 kg sampai 46 kg 42 sampai 46 Maka langkah yang pertama kita bisa mendapatkan batas bawah Batas bawah Atau tepi bawah Ini kita dapatkan langsung ke tepi bawah Maka tepi bawah ini merupakan Tepi bawah Itu sama dengan batas bawah Dikurangi dengan 0,5 Soalnya kita dapatkan 42 dikurangi 0,5 Sama dengan 41,5 Kemudian kita bisa dapatkan tepi atas Ditambah dengan 0,5 Ditambah dengan 0,5 Sehingga kita bisa dapatkan 46 ditambah 0,5 Artinya adalah 46,5 Kemudian kita bisa dapatkan panjang kelasnya Panjang kelasnya yaitu Arti panjang kelas Panjang kelas Sama dengan tepi atas Dikurangi tepi bawah Tepi atas dikurangi Tepi bawah Seperti ini kita dapatkan tepi atasnya yaitu 46,5 Kemudian tepi bawahnya yaitu 41,5 Sehingga panjang kelasnya adalah 5 Jangan lupa like, share dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih sudah menonton